Halo para pecinta Battletrook Devans dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Koila tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Fearless Ark yang pada saat ini terbang menuju ke kehampaan selatan dengan kecepatan yang sangat tinggi Dibutuhkan waktu setidaknya 100 tahun bagi Xiaoyan untuk bisa sampai ke istana pengobatan spiritual surgawi Ini adalah perjalanan yang panjang meskipun Fearless Ark pada saat ini menggunakan kecepatan tertingginya Namun setelah keluar benua Dodi, suasana dari Fearless Ark pada saat ini telah berubah secara signifikan Dari waktu ke waktu terdengar tawa yang menggemak di Fearless Ark dengan dua sosok yang berada di deck Xiaoki dan Xiaoyan pada saat ini berbincang-bincang bersyandak-syandak setelah lama tidak bertemu Mendengar keduanya yang pada saat ini enjoy Xia Zhenghui yang duduk di geladak menyipitkan kedua matanya Xia Zhenghui merasa iri kepada Xiaoyan karena ia pada saat ini bisa bersenang-senang Sementara itu selama periode waktu ini Xiaoyan juga tidak lupa berlatih Xiaoyan juga pada saat ini mengutamakan pemurnian untuk persiapan ketika berada di istana pengobatan spiritual surgawi Xiaoyan pada saat ini menyiapkan dua jenis ramuan utama yang dimurnikan oleh Xiaoyan Yang satu adalah untuk penyembuhan sementara yang lainnya untuk suplementasi ketika bertempuran Dua ramuan ini adalah ramuan yang paling sering digunakan oleh Xiaoyan di dalam pertempuran Xiaoyan juga telah meningkatkan level pilnya secara signifikan selama periode waktu ini Setelah Xiaoyan siap pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini memulai proses pemurnian Di Fearless Arc pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan tungku alkemis Tentu saja sesungguhnya Xiaoyan bisa langsung memurnikan ramuan tanpa menggunakan kuali Tetapi jika Xiaoyan tidak menggunakan kuali suhunya benar-benar akan sangat sulit untuk dikendalikan Oleh karena itu setelah mempertimbangkan semua orang di Fearless Arc Xiaoyan pada saat ini masih memilih untuk menggunakan kuali obat Meskipun kualianmu sudah tidak bisa lagi mengimbangi kemampuan Xiaoyan di dalam memurnikan ramuan Beruntung kendali api yang tepat dan halus dari Xiaoyan tidak hanya tidak akan meledakkan kuali Tetapi juga memainkan peranan yang sangat penting Selama 100 tahun Xiaoyan pada akhirnya memurnikan sejumlah besar ramuan di tangannya Dalam sekejap mata Fearless Arc juga berlayar menuju kehampaan selatan Setelah memasuki kehampaan selatan Lautan kehampaan ini memiliki pemandangan yang sangat berbeda dari tiga lautan kehampaan lainnya Melihat sekeliling seluruh lautan kehampaan pada saat ini terlihat berwarna biru Pemandangan yang sangat indah membuat mereka seolah-olah berada di negeri dongeng Begitu Xiaoyan mendekati istana pengobatan spiritual surgawi Lingkungan di sekitar juga tidak lagi sepi Banyak bahtera berlalu lalang dan suasana disini benar-benar sangatlah hidup Istana surgawi pengobatan spiritual ini juga dibangun di atas langit kebun pembiakan bahan obat berskala besar Begitu masuk ke tempat ini aroma obat yang kuat benar-benar akan segera menusuk hidung semua orang Istana pengobatan spiritual surgawi ini benar-benar sangat makmur Ada pavilion dan menara gantung yang tak terhitung jumlahnya Begitu Xiaoyan memasuki tempat ini Semua jenis perkelahian juga pada saat ini benar-benar dibatasi dengan ketat di tempat tersebut Semua orang harus menggunakan esensi darah jiwa sebagai kontrak untuk bisa memasuki istana ini Hal ini bukanlah hal yang baru karena bagaimanapun keamanan di tempat ini benar-benar harus dipastikan Selain itu karena tempat ini dibangun di atas udara terbang juga dilarang bagi setiap orang Setiap kali orang yang tidak mengetahui aturan tersebut akan segera ditindak untuk diberitahu Sementara itu seperti biasanya sosok Xia Zhenghui selalu menghilang ketika menemukan tempat yang baru Xiaoyan juga pada saat ini tidak ingin repot-repot berbicara kepada Xia Zhenghui Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini membiarkan Xia Zhenghui pergi berkeliling Pada saat ini hal yang pertama yang dilihat oleh Xiaoyan ketika memasuki istana ini Xiaoyan benar-benar sangat tertarik dengan rumah lelang yang terlihat besar Xiaoyan juga benar-benar baru menginjakan kaki di tempat ini dan Xiaoyan tidak mengetahui situasi spesifiknya Oleh karena itu Xiaoyan memutuskan untuk memasuki rumah lelang terlebih dahulu Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa mempelajari pasar terlebih dahulu Xiaoyan bisa mengetahui jenis tingkat pemurnian obat seperti apakah yang pada saat ini sangat diminati Tanpa banyak basa-basi Xiaoyan pada akhirnya segera bergegas berjalan ke dalam rumah lelang yang megah Ada banyak pintu masuk ke rumah lelang dan Xiaoyan memilih satu secara acak Sebelum Xiaoyan memasuki tempat ini seorang dari rumah lelang segera tersenyum ke arah Xiaoyan Dengan penuh hormat seorang wanita pada saat ini segera menyambut Xiaoyan Sosoknya mengucapkan salam sebelum akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan Wanita ini berkata bahwa ia ingin tahu apakah tuan berada di sini untuk mencari obat atau memurnikan obat di rumah lelang Xiaoyan tanpa basa-basi segera menjawab bahwa Xiaoyan pada saat ini ingin mencari obat Wanita yang masih tetap tersenyum ini pun segera bertanya obat mujarab tingkat apa yang tuan cari Ia akan merekomendasikan lelang terdekat untuk tuan sesuai dengan apa yang tuan butuhkan Xiaoyan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya level apakah yang berada di atas tingkat suci Melihat Xiaoyan yang pada saat ini sedikit aneh si wanita pun kembali sedikit tersenyum Sosoknya pada saat ini segera bertanya apakah obat mujarab yang dibutuhkan oleh tuan terhormat adalah tingkat dewa Jika begitu permasalahannya maka tuan pada saat ini bisa mengikutinya Lelang baru saja akan dimulai dan semua ramuan yang dilelang adalah tingkat dewa Tuan benar-benar sangat beruntung karena tuan tidak akan ketinggalan pelelangan ini Setelah selesai berbicara si wanita pada saat ini dengan penuh hormat segera mengantar Xiaoyan menuju ke tempat lelang Begitu sampai Xiaoyan pada saat ini melihat keramaian di tengah pelelangan Sesaat kemudian pada akhirnya pelelangan pada saat ini segera dibuka Sesosok pada saat ini segera mengeluarkan kotak di atas tangannya Aroma obat pada saat ini mengalir ke seluruh ruangan membuat Xiaoyan pada saat ini sedikit bersinar Bagaimanapun ramuan yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya termasuk dengan ramuan yang Xiaoyan sempurnakan sendiri Semuanya masih berada pada tingkat suci Oleh karena itu melihat ramuan yang satu tingkat lebih tinggi daripada tingkat suci Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat Sementara itu si pelelangan pada saat ini segera mulai berbicara kepada semua orang Sosoknya menjelaskan pil yang pada saat ini akan dilelang kepada semua orang yang hadir Pelelang pada saat ini berkata bahwa pil ini benar-benar sangat istimewa Dan mereka harus mengetahui hasiatnya Sosoknya berkata bahwa pil ini memiliki efek perlindungan yang sangat kuat Setelah menelannya ia akan dapat menghancurkan dan mempertahankan diri dari serangan jiwa Terhadap orang yang memiliki kekuatan jiwa di tingkat D yang kuat Harga awal dari pil ini akan segera dibuka dengan harga 500 juta pil orijin dewa Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyan benar-benar melotot dan terengangat 500 juta pil orijin dewa atau pil orijin ki ini benar-benar membuat Xiaoyan terkejut Ini adalah harga bukaan awal dan bagaimana jika lelang telah berlanjut Namun jika dipikir-pikir hal ini juga benar-benar merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dengan kekuatan yang kuat Oleh karena itu sangat wajar pil tingkat tersebut akan dibanderol dengan harga awal yang sangat mahal Sementara itu wanita yang baru saja membawa Xiaoyan pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya menjelaskan bahwa jika tuan memiliki ramuan yang bisa di lelang Tuan dapat memberitahunya secara langsung dan ia akan menyelesaikan semua prosedurnya untuk tuan Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum masam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh wanita tersebut Xiaoyan sesungguhnya memang membutuhkan uang karena Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki orijin ki sekitar 300 juta di tangannya Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak akan bisa mengikuti proses pelelangan Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya dan menyaksikan pelelangan yang berlangsung dalam waktu singkat Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiaoyan benar-benar merasa sangat tidak berdaya di tempat ini Melihat Xiaoyan yang sedikit mengerutkan kening wanita itu pun segera melangkah maju dan mulai kembali berbicara Sosoknya bertanya apakah tuan tidak memiliki ramuan yang dibutuhkan pada saat ini Tetapi jangan khawatir karena masih akan ada dua lelang berikutnya yang akan segera diselenggarakan Ramuan yang akan dilelang juga semuanya merupakan ramuan tingkat dewa dan pasti akan ada beberapa yang diperlukan oleh tuan Wanita itu pun lanjut tersenyum dan memberikan hormat sebelum akhirnya segera mengajak Xiaoyan untuk pergi Namun pada saat ini Xiaoyan tersenyum canggung sebelum akhirnya kembali memanggil si wanita Xiaoyan memintanya untuk menunggu sejenak Xiaoyan lanjut bertanya apakah si wanita tahu dimanakah tempat untuk mengumpulkan barang untuk dilelang Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki orijin ki untuk memulai pelelangan Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus mencari uang terlebih dahulu Sementara itu si wanita pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya bertanya kepada Xiaoyan Sosoknya bertanya apakah tuan pada saat ini ingin melelang ramuan Xiaoyan pun mengangguk sementara si wanita pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa tentu saja ia mengetahui tempat untuk mengumpulkan barang yang akan dilelang Obat mujarab apapun yang akan dilelang oleh tuan rumah lelang akan segera memberikan harga yang paling masuk akal Mereka juga akan dapat mengatur pelelangan bagi para tamu terhormat Namun mereka juga akan dikenakan biaya sekitar 5% dari harga Mendengar apa yang dikatakan oleh si wanita Xiaoyan pada saat ini segera menganggukkan Kelapaknya menunjukkan persetujuannya Wanita itu juga kembali tersenyum sebelum akhirnya segera membawa Xiaoyan ke pusat identifikasi ramuan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan ramuan bermutu tinggi yang Xiaoyan miliki Dua ramuan yakni ramuan penyembuh dan ramuan suplemen pertempuran yang disempurnakan oleh Xiaoyan pada saat ini segera diserahkan Satu diantaranya memiliki nama pil suantian esensi roh suci tingkat kelima Satu lagi adalah pil senyi yang masing-masing mengandung sumber energi yang murni Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan segera diberitahu mengenai hasil dari perhitungan pil milik Xiaoyan 50 pil suantian dengan efek khusus akan ditawar dengan harga 100 juta 50 pil senyi memiliki kualitas khusus akan ditawar dengan harga 200 juta Xiaoyan pun tersenyum pahit mendengar apa yang pada saat ini bisa dihasilkan oleh Xiaoyan Namun Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain selain melakukan hal ini untuk mendapatkan uang Pada akhirnya total orijin ki yang dimiliki oleh Xiaoyan pada saat ini mencapai 600 juta Tetapi dengan kekayaan seperti itu apa yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan di pelelangan Xiaoyan sedikit merenung dan berpikir bahwa Xiaoyan harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak pil orijin ki Xiaoyan sepertinya harus memurnikan pil bermutu tinggi dengan cara yang terbaik Dengan tingkat pemurnian pil Xiaoyan saat ini dan dengan tiga jantung api Sepertinya Xiaoyan akan bisa meraci keramuan khusus dengan kualitas yang unik Setelah memutuskan hal ini Xiaoyan pada akhirnya tersenyum masam dan segera berbicara kepada si wanita Xiaoyan mengucapkan terima kasih atas semua perkenalan dari si wanita Ia akan kembali ke rumah lelang setelah ia membuat beberapa persiapan Wanita itu pun tersenyum dan segera menangkupkan tangannya dengan hormat Sosoknya lanjut berkata jika tuan membutuhkan sesuatu maka ia bisa datang dan mencarinya kapan saja Setelah selesai berbicara ia segera mengeluarkan selembar slip batu giyok dengan lima bintang di atasnya Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa ia ingin tahu apakah tuan bisa memberinya peringkat bintang layanan Xiaoyan tertegun sejenak sebelum akhirnya menyadari bahwa layanan disini benar-benar bisa diberikan nilai dengan bintang sempurna Merasakan pelayanan yang sangat baik dari si wanita Xiaoyan pada saat ini segera mengklik lima bintang di slip batu giyok Senyum wanita itu pun menjadi lebih cerah dan pada saat ini segera kembali menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan Begitu Xiaoyan hendak pergi wanita itu tiba-tiba segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ia pada saat ini benar-benar ingin menanyakan pertanyaan yang mendadak Ia sesungguhnya hanya berharap akan bisa membantu tuan Jika tuan tidak keberatan bolehkah ia pada saat ini menanyakan sesuatu Xiaoyan pada akhirnya kembali berbalik ke arah si wanita dan menganggukkan kelapanya Sebelum akhirnya lanjut berkata tentu saja ia bisa bertanya Wanita itu pun dengan penuh hormat segera bertanya kepada Xiaoyan apakah tuan juga seorang alkemis Ia juga ingin tahu apakah ramuan sebelumnya dibuat oleh tuan sendiri atau tidak Xiaoyan awalnya berpikir ada yang salah dengan ramuan milik Xiaoyan Namun Xiaoyan pada akhirnya menyadari sesuatu dan Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya Xiaoyan lanjut berkata bahwa semua itu disempurnakan oleh Xiaoyan dan apakah ada permasalahan Si wanita pada saat ini sedikit berbicara dengan suara yang rendah setelah sedikit celingak-celinguk Sosoknya berniat untuk melindungi privasi Xiaoyan Wanita itu segera berbisik ketika meminta maaf kepada Xiaoyan Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata Mungkinkah tuan terhormat pada saat ini khawatir tidak memiliki orijin ki yang cukup untuk pelelangan Xiaoyan pada saat ini tidak menutupi apapun dan segera mengangguk dengan tegas Si wanita pada akhirnya sedikit tersenyum dan berkata bahwa jika itu permasalahannya Rumah lelang memiliki metode yang dapat dilakukan oleh para tamu terhormat Hal ini mungkin akan lebih cepat daripada tuan harus memurnikan ramuan dan menjualnya ke rumah lelang Xiaoyan pada akhirnya matanya berbinar mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh si wanita Xiaoyan dengan sedikit bersemangat segera bertanya metode apa yang mereka miliki Melihat Xiaoyan yang antusias wanita itu segera berkata bahwa tuan bisa mengikutinya Pada akhirnya Xiaoyan segera mengikuti si wanita hingga sampai di hadapan sebuah pohon besar Ini adalah pohon cemara yang sangat besar dengan banyak selip batu giyok yang bergelantungan di setiap dahannya Begitu mereka sampai si wanita pada akhirnya segera menjelaskan apa yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan Sosoknya berkata karena tuan adalah seorang alkemis Tuan bisa mengambil alih tugas memurnikan obat di sini Jika tuan berhasil menyempurnakan tugas dari ramuan Maka tuan bisa mendapatkan pil orijinki yang ditandai pada tugas sebagai hadiah Selip batu giyok yang tergantung di tiap-tiap ranting ini adalah tugas yang telah ditinggalkan oleh para pencari obat Banyak diantara para pencari obat yang memutuskan untuk melakukan hal tersebut ketimbang melakukan pelelangan Mungkin karena harga pelelangan terlalu tinggi Oleh karena itu mereka pada saat ini beralih ke tempat ini Namun ada juga diantara mereka yang membutuhkan obat yang sangat mujarab yang sangat istimewa Jika itu permasalahannya sepertinya tidak ada yang bisa memperbaiki obat tersebut Oleh karena itu mereka memutuskan untuk mencari alkemis yang lebih mampu untuk menyempurnakan bahan obat yang mereka inginkan Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah pohon raksasa yang ditutupi dengan selip batu giyok Xiaoyan pada saat ini mendecahkan lidahnya karena terlihat sangat jelas bahwa permintaan obat mujarab ini benar-benar jauh melebihi imajinasi dari Xiaoyan Terlebih lagi tentu saja hadiah yang akan didapatkan oleh para alkemis juga tidak akan rendah Mata Xiaoyan pada akhirnya bersinar karena Xiaoyan pada saat ini bisa melakukan beberapa metode Mau tidak mau Xiaoyan pada saat ini menjadi sedikit bersemangat setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh wanita tersebut Melihat Xiaoyan yang masih antusias pada saat ini si wanita pada akhirnya segera berkata bahwa tuan pada saat ini sebaiknya mencoba hal ini Xiaoyan pun mengangguk dan tanpa basa-basi segera berjalan menuju ke depan pohon cemara pencari obat Bersama dengan hal tersebut seorang pria pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan dan menangkupkan tangannya Dengan penuh hormat sosoknya pada saat ini menyapa Xiaoyan sebelum akhirnya mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa agar lebih akurat ia pada saat ini perlu mengajukan beberapa pertanyaan Xiaoyan pun mengangguk sedikit sementara si pria bertanya tingkat berapakah yang pada saat ini telah dicapai oleh tuan Selain itu berapa banyak keimbalan yang ingin didapatkan oleh tuan Xiaoyan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa 200 juta sepertinya cukup lumayan Xiaoyan pada saat ini tidak menyebutkan tingkatan alkemis yang telah dicapai oleh Xiaoyan Bukan Xiaoyan ingin sengaja menutupinya tetapi Xiaoyan benar-benar tidak tahu level apa yang pada saat ini telah dicapai oleh Xiaoyan Sementara itu ketika mendengar Xiaoyan yang berbicara pada saat ini pria itu pun sedikit terkejut Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia pada saat ini ingin meminta maaf Ia ingin memberi tahu kepada tuan bahwa hadiah terendah untuk ramuan pencari obat ini adalah 500 juta Karena tuan belum mengetahui secara spesifiknya maka pada saat ini izinkan ia untuk menjelaskan Tingkatan dari pemurnian ini dibentuk dalam 5 bintang Peringkat level terendah adalah bintang 1 yang mengharuskan sang alkemis memiliki pemurnian obat di atas level kelima dari tingkat suci Xiaoyan pada saat ini sedikit tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut Xiaoyan pada saat ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar Harga dari hadiah terendah saja sudah menyentuh angka 500 juta Oleh karena itu Xiaoyan benar-benar ingin tahu berapakah hadiah tertinggi yang berada di tempat ini Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya berapakah hadiah tertinggi untuk pil disini Pria tersebut pada akhirnya segera menjawab tanpa menyembunyikan apapun Sosoknya menjelaskan bahwa hadiah tertinggi saat ini adalah 5 miliar Ia ingin bertanya apakah tuan terhormat pada saat ini ingin mencobanya Selain itu yang perlu tuan tahu adalah bahwa meskipun hadiah ini sangat besar Untuk bahan obat dalam pemurniannya sendiri semuanya akan ditanggung oleh sang alkemis Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa tersenyum pahit Bahkan jika Xiaoyan ingin mencoba pilih yang harganya setinggi langit ini Satu set bahan obat saja akan benar-benar berharga sekitar 1 miliar Sementara Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki sekitar 600 juta Oleh karena itu hal ini benar-benar tidak akan cukup bahkan hanya untuk membeli bahan obat Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa mengelah nafas dan menggelengkan kelapanya Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada si pria bahwa ia akan menyempurnakan pil dengan hadiah 500 juta Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, si pria pada akhirnya segera berkata bahwa itu adalah ramuan dengan tingkat kesulitan bintang Yang satu, bahan obat untuk disemurnakan juga harus dibeli sendiri Namun PIV akan bisa mendapatkan diskon 20% untuk ramuan tersebut Bahan obat ini dijual di rumah lelang dan selama mereka memegang selip batu giok pencari obat Ruang bahan obat alkemis akan segera menyediakannya untuk tamu terhormat Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya mendengar penjelasan dari si pria Setelah menyelesaikan semuanya, si pria pada saat ini segera menyalahkan selip batu giok pencari obat ke tangan Xiaoyan Ia tidak dapat menentukan pemurnian yang akan dilakukan oleh Xiaoyan Dan Xiaoyan harus memilih pemurnian apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera mengambil selip batu giok yang baru saja diberikan oleh si pria Xiaoyan lanjut mengucapkan terima kasih Sementara si pria pada saat ini mengangguk dan tersenyum tipis Sosoknya lanjut berkata bahwa Tuan jangan ragu-ragu untuk menghubunginya jika ia membutuhkan obat lain Pria itu lanjut mengeluarkan selip batu giok yang sama dengan si wanita pada saat sebelumnya Si pria dengan penuh senyum segera berkata bahwa ia juga berharap Tuan akan dapat memberinya ulasan lima bintang Xiaoyan menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera memberikan peringkat bintang lima kepada si pria Si pria pun tersenyum dan menanggukkan tangannya ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya bergegas pergi Sementara itu kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini segera menembus ke dalam selip batu giok Serangkaian informasi pil datang pada saat ini ke dalam pikiran Xiaoyan Xiaoyan melihat tugas apa yang pada saat ini harus dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan mendapatkan pemurnian pil untuk menolak racun Pil ini memiliki nama pil penolak lacun dan ini merupakan pil tingkat suci tingkat 8 Persyaratan spesifiknya adalah untuk memadatkan lebih dari 500 pola pil Sementara itu di sebelah Xiaoyan Wanita yang pada saat sebelumnya menemani Xiaoyan pada saat ini belum bergegas Sosoknya segera berkata kepada Xiaoyan Jika tuan membutuhkan bahan obat Ia akan segera mengantar tuan menuju ke tempat untuk mendapatkan bahan obat Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya Sebelum akhirnya si wanita memimpin kelompok Xiaoyan menuju ke rumah lelang besar Mereka pada akhirnya sampai di depan sebuah meja Di mana ada seorang wanita yang pada saat ini segera menanggukkan tangannya ke arah Xiaoyan Sosoknya berkata sepertinya ini adalah pertama kalinya tuan terhormat datang ke istana ini Xiaoyan pun mengangguk Sementara si wanita pada saat ini segera mulai kembali berbicara Si wanita pun segera berkata Jika begitu permasalahannya Izinkan ia memberikan pengenalan singkat kepada tuan Istana pengobatan spiritual surgawi ini Ini memiliki pusat di sekitar dua titik yang berada di tempat ini Yang pertama adalah rumah lelang pengobatan spiritual Sementara yang lainnya adalah kompetisi pengobatan spiritual Tempat ini menangani para alkemis dan pencari obat Dan kompetisi ramuan ini adalah untuk menarik para alkemis yang kuat Bersamaan dengan sosoknya yang menjelaskan Pada saat ini sosoknya segera mengeluarkan gambar dan peraturan kompetisi ramuan yang tertulis Xiaoyan pun segera melirik gambar yang baru saja disodorkan oleh si wanita Xiaoyan sejujurnya tidak terlalu tertalik dengan kompetisi alkemis semacam ini Namun begitu Xiaoyan melihat hadiahnya Mata Xiaoyan pada saat ini tertegun sejenak Tempat pertama akan dapat memilih dua ramuan yang berkualitas tinggi Xiaoyan juga pada saat ini melihat banyak nama ramuan dengan kualitas tinggi yang digunakan sebagai hadiah Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat nama-nama pil ini Ada sekitar ratusan ramuan yang pada saat ini bisa dipilih oleh sang alkemis yang menjadi juara Hanya dengan melihat nama ramuan ini Xiaoyan bisa merasa mungkin salah satu atau beberapa dari ramuan ini adalah untuk memperbaiki klon iblis keabadian Melihat hadiah yang pada saat ini dijanjikan Xiaoyan mau tidak mau benar-benar menjadi bersemangat Xiaoyan juga sesungguhnya masih belum tahu obat mujarab apa yang dibutuhkan untuk bisa memperbaiki luka serius dari klon iblis keabadian Xiaoyan bahkan tidak tahu berapa level alkemis yang dibutuhkan untuk memurnikan pil tersebut Pada akhirnya dengan ketertarikannya Xiaoyan segera bertanya seberapa sering kompetisi ini diadakan Wanita itu pun segera menjawab bahwa itu diadakan setiap 150 tahun sekali Masih ada 30 tahun tersisa sebelum akhirnya kompetisi ini kembali dibuka Xiaoyan pun semakin bersemangat dan pada saat ini lanjut masih terus bertanya Xiaoyan bertanya apakah ada kualifikasi yang diperlukan untuk berpartisi sapi dalam kompetisi ramuan Mendengar hal tersebut si wanita pun segera menjelaskan bahwa pendaftaran membutuhkan sekitar 1 miliar pil orijin ki Selain itu tidak ada yang namanya ujian tingkat untuk menentukan tingkat seorang alkemis Hanya itulah peraturan bagi seseorang untuk bisa mengikuti kompetisi ramuan ini Mata Xiaoyan pada saat ini melotot mendengar 1 miliar yang dibutuhkan untuk proses pendaftarannya saja Rasa semangat Xiaoyan pada saat ini benar-benar runtuh setelah mendengar hal tersebut Namun meskipun begitu Xiaoyan juga tahu bahwa hadiah yang didapatkan oleh pemenang benar-benar tidaklah main-main Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera lanjut bertanya dengan penuh rasa ingin tahu Xiaoyan bertanya berapakah harga satu gulungan resep pil tingkat dewa bermutu tinggi Wanita itu pun tertegun sejenak setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Setelah itu si wanita pun lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa harga untuk hal tersebut benar-benar sangat sulit untuk ditentukan Kelangkaan dari gulungan ramuan dewa bermutu tinggi ini benar-benar menjadi permasalahannya Namun meskipun begitu ramuan dewa ini juga memiliki level diantara tinggi dan rendah Sejauh yang ia tahu resep ramuan dewa berkualitas tinggi membutuhkan setidaknya 3 miliar orijing Tentu saja gulungan yang lebih tinggi akan bisa melebihi hingga harga puluhan miliar Jumlah harga spesifiknya masih tergantung pada kelangkaan serta tingkat dari ramuan itu sendiri Mendengar hal ini Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menunjukkan senyum masam Dengan apa yang dimiliki oleh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan benar-benar seperti gembel Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan oleh Xiaoyan untuk melaksanakan tugas Setelah mendapatkan semua bahan Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera menghentikan semua ini Xiaoyan pada akhirnya segera diantar menuju ke tempat pemurnian Begitu sampai Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah si wanita Xiaoyan benar-benar sangat puas dengan pelayanan wanita ini dan Xiaoyan tidak bisa menemukan kekurangan apapun Xiaoyan secara alami memberikan wanita itu pujian dengan bintang lima lagi Xiaoyan bahkan pada saat ini menghadiahinya 10.000 pil orijin ki sebagai tip Alis dari wanita itu pun langsung berbinar dan ia mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata bahwa jika Tuan memiliki pertanyaan maka ia bisa memanggil si wanita yang bernama Xiaoking Wanita itu pun segera menyodorkan selip batu giyok dan berkata bahwa ini adalah selip batu giyok miliknya Tuan dapat memanggilnya secara langsung dan ia siap untuk dihubungi kapan saja Setelah selesai berbicara sosoknya kembali menangkupkan tangannya dan perlahan-lahan mulai meninggalkan pavilion Xiaoyan pada saat ini tersenyum menatap wanita yang pada saat ini meninggalkan Xiaoyan Xiaoking hanyalah seorang dosian dan 10.000 pil orijin ki ini bukan lagi jumlah yang kecil baginya Ada pun alasan pemberian tip Xiaoyan ini adalah karena Xiaoyan merasa bahwa Xiaoking benar-benar telah membantu Xiaoyan Dengan begitu maka Xiaoyan tidak perlu membuang-buang banyak waktu untuk berkeliaran mencari informasi yang diperlukan Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini segera memasuki pavilion karena Xiaoyan harus bersiap untuk melakukan tugasnya Xiaoyan 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 Xiaoyan